Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Fortuner di bulan Desember ini Dan ini merupakan akhir tahun dari tahun 2023 Jadi akan banyak program yang menarik terutama di diskon yang sangat besar Nah, bagi anda yang pengen cari mobil baru Tentu saja manfaatkan momen akhir tahun ini dengan baik untuk membeli mobil Karena harganya akan lebih terjangkau Nah, sekarang kita mulai saja ya untuk mengupdate harga Toyota Fortuner dari Fortuner 2.4G 4x2 manual harganya 570 juta rupiah Kemudian untuk Fortuner 2.4G 4x2 Matic harganya 589 juta rupiah Kemudian untuk Fortuner 2.8GR 4x2 Matic harganya 647 juta rupiah Kemudian untuk Fortuner 2.8GR 4x2 Matic harganya 647 juta rupiah Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIE Dan tentu saja belum dipotong program diskon di bulan Desember ini Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk nego diskon yang paling banyak Untuk informasi diskon dan program penjualan yang lainnya Kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini Nah, sekarang bagi Anda yang penasaran spesifikasi dari Toyota Fortuner Mari kita simak review dari Toyota Fortuner 2.8 4x2 GR Spot Matic Nah, sekarang kita mulai mereview Toyota Fortuner 2.8GR Spot 4x2 Dan ini kebetulan warnanya warna putih Kita review sedikit saja secara simpel Untuk mengingatkan Anda yang belum tahu mungkin penasaran Spesifikasi dari Toyota Fortuner 2.8GR Spot ini seperti apa Tampilan depannya seperti ini Nah, lampu utamanya atau headlampnya disini desainnya meruncing ya Agak sipit Dan disini lampunya berwarna smoke atau kehitam-hitaman Untuk lampu utamanya ini menggunakan teknologi BI-beam Sudah menggunakan LED proyektor Jadi sangat terang dan sangat fokus Dan tentu saja bisa menembus hujan maupun kabut Karena sudah menggunakan LED proyektor Nah, untuk lampu jauh dan lampu dekatnya ini dijadikan satu Menjadi satu karena ini menggunakan teknologi BI-beam Disini ada alis ya Yang menyala jika lampu kita nyalakan Dan berwarna putih Bagus kalau dinyalakan pada malam hari Kemudian kita ke bagian bawah Untuk fog lampnya ini sudah menggunakan fog lamp LED Di atas fog lamp disini juga ada sensor Corner sensor Jadi di depan itu ada corner sensornya Yang terletak di bagian atas fog lamp Nah, di bawah sini ada lampu DRL dan lampu sen Lampu sennya ini sequential turning lamp ya Jadi akan menyala berjalan ke samping Dan kelihatan lebih elgan dan mewah untuk Toyota partner ini Bember bagian depan sudah ada tambahan body kitnya Karena ini tipe yang GR Sport Nah, pindah ke bagian grill Grillnya simpel seperti ini Ini warnanya campuran black piano dan ada black chrome Disini ya Dan di bagian depan ada kamera 360 Logonya sangat besar di bagian tengah Ada emblem GR di bagian grillnya Nah, desainnya seperti ini Dari bagian depan tampak gagah Dan sangat elegan Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Fortuner Tipe GR Sport atau 2.8 GR Sport Kita lihat untuk kuncinya Disini ada tombol untuk power backdoor Atau membuka pintu belakangnya Unlock dan tombol lock Jika kita tombol lock Sepian akan melipat secara otomatis Jika kita tekan tombol unlock Sepiannya tidak membuka Jadi, untuk membuka secara otomatis Itu dengan menyalakan mesinnya Nah, kita langsung ke bagian rodanya Untuk rodanya sendiri Ini menggunakan ring 18 Dengan ukuran band 265 per 60 Dan peletnya ini menggunakan pelet Pelet one tone berwarna hitam glossy Nah, ke bagian Sepion Untuk sepionnya sendiri Ini warnanya tidak sewarna body ya Warnanya warna hitam Menambah kesan yang lebih sporty Ada lampu sennya Untuk teknologi sepionnya sudah auto-folding Jadi, bisa melipat dan membuka lipatannya secara otomatis Nah, di bagian sepion ini juga ada kamera 360 dan juga ada welcome light Pembelian Toyota Fortuner ini sudah dilengkapi dengan talang air Dan juga ada roof reel Jadi khas dari sebuah SUV Dan di bagian kaca ini Ada aksen chrome Yang memanjang dari bagian depan ke bagian belakang Muter ya aksennya Jadi, menambah elegan dan modern Untuk Toyota Fortuner ini Kemudian, untuk handle pintunya sudah dilapisi dengan lapisan chrome Dan juga sudah dilengkapi dengan smart entry Jadi, tinggal sentuh Tinggal pencet ini Tombol yang ada di bagian handle pintunya Maka akan membuka secara otomatis dan mengeji secara otomatis Nah, di bagian samping ada footstep Agar mudah kita naik Karena mobil ini cukup tinggi ya Ground clear-nya Dan ada stiker berwarna hitam dan silver yang ada tulisan GR-nya Keren banget untuk Toyota Fortuner ini Nah, desain dari kaca belakangnya Ini fluting ya Fluting roof Jadi, kelihatan mengambang Karena di blackout di bagian samping ini Nah, untuk bagian belakang Rodanya sudah cakram ya Jadi, full cakram untuk depan dan belakang Jadi, pengerimannya tentu saja akan lebih Sat-sat Lebih mantep Dan lebih aman tentunya Nah, kita ke bagian door trim Door trimnya tentu saja bahannya plastik ya Di sini ada aksen Di sini ada aksen Garnish berwarna silver gun metallic Dan untuk handle pintu dari bagian dalamnya sudah dengan crop Di sini tombol untuk electric mirror Retractable mirror Ini untuk mengunci kaca jendelanya Dan di sini power window-nya Auto semuanya Kemudian, di sini yang bisa katakan sebagai ampress Berfungsi sebagai ampress Untuk lengan kanan kita Kalau di bagian driver Ini sudah dilapisi dengan material kulit Dengan jahitan asli Jadi, tentu saja pada saat kita menyandarkan Tengk lengan kita di bagian ini Akan lebih nyaman Ada satu buah cup holder Dan tentu saja ini ada speaker-nya di bagian depan Ada twitter-nya juga Di bagian dekat kaca Nah, kita masuk sedikit ya Di sini untuk Joknya sendiri sudah dilapisi dengan material kulit Dengan jahitan seperti ini Warahnya putih jahitannya Dan untuk pengaturan kursinya Ini sudah menggunakan electric power seat Jadi, sudah elektris ya Pengaturannya Tidak menggunakan tuas lagi Nah, di sini Sudah dilengkapi dengan engine start-stop button Untuk menyalakan dan matikan mesin Teren banget Kita coba masuk ke dalam Kita ke dalam Dari interiornya Kita lihat ya Di sini tampilan dari audionya sangat keren Ada GR untuk openingnya Dan kita lihat seperti itu Keren banget Ukurannya itu 10 inch Untuk Ukuran dari audionya Dan di sini untuk audionya ini cukup keren ya Ada fitur NFC Kemudian ada Smartphone connection Di sini Kemudian untuk Fitur yang lainnya Aplikasinya Di sini ada Voice Common Juga Nah, di sini untuk mengetahui saldo dari NFC kita Nah, keren banget Di sini ada Miracast Untuk fiturnya Kemudian kita Ke bagian bawah AC-nya sudah menggunakan Digital AC Dengan fitur Auto Dan dual zone ya Di sini Untuk depan dan belakang Kita bisa atur Untuk suhunya Jadi bisa berbeda Suhu antara belakang Dan suhu yang depan Nah, di sini Ada aksen wood panel Berwarna hitam Di bagian ini Juga ada cup holder Dan ini Kita sama Jika kita masukkan HP kita Di sini Ada Wireless Charger Untuk HP yang sudah Support ya Untuk wireless chargernya Nah, dashboardnya Sendiri Ini sudah Bagus Bagus Desainnya Dan di sini Ada material Kulit atau soft touch Di bagian sini Juga Ada material Soft touch Nah Seperti itu Kemudian Kita lihat Untuk bagian Setirnya Setirnya Sudah menggunakan Setir Desainnya Bagus ya Dilapisi dengan Material kulit Jahitan asli Dan di sini Ada Aksen wood panel Di sini Ada berbagai tombol Untuk steering suite Di antaranya Untuk Pengaturan Audionya Tombol untuk Pengaturan audio Nah Di sini Bagus banget Untuk Center cluster Atau Cluster meter Ini Masih menggunakan Jarum analog Di bagian tengah Ada MID Kemudian Ada pedal shift Di sini Untuk memindah Menambah Dan mengurangi Gigi Dan Sudah auto ya Untuk lampu Headlampnya Kalau terang Akan mati Secara otomatis Dan kalau Gelap Akan nyala Secara otomatis Nah Di sini Ada Emblem GR Karena ini Yang tipe GR spot Dan Ada Cruise control Eko nya Keren banget Nah Di sini Kita lihat Untuk Center cluster nya Ada Wood panel Dan untuk Perpindahan gigi nya Yang kriptonik ya Bisa kita Lakukan Mengurangi gigi Dengan Di sini Tuas nya Dan dengan Pedal shift Yang ada di Bagian steer nya Kemudian Ada mode Berkendara Yaitu Eco mode Normal mode Dan Spot mode Jadi yang Model spot Bisa Model eco Dan Model normal Nah Di sini Ada Vehicle stability Control nya Kemudian Di bagian Tengah Ini Ada Console box Yang dilapisi Dengan material Kulit Dan Dengan Jahitan Yang Bisa berfungsi Untuk Armrest juga Dan Di sini Tempat penyimpanan Yang Keren Banget Nah Untuk Hand ram nya Ini masih Konvensional Seperti ini Untuk hand ram nya Nah Di atas ini Juga ada Tempat Untuk Menyimpan Kacamata Kemudian Lampu Bagasinya Atau lampu bacanya Ini sudah Menggunakan LED Jadi Bagus banget Keren banget Untuk Interior Dari Toyota Fortuner Ini Nah Untuk Teknologi Setirnya Kita kembali Ke bagian Setir Ini Sudah Tilt Dan Telescopic Steering Jadi Sudah Bisa kita Maju Mundurkan Dan Kita Naik Turunkan Jadi Lebih Fleksibel Tentu saja Lebih ergonomis Ya Lebih nyaman Jika kita Menyetir Mobil Toyota Fortuner 2.8 CR Seperti ini Nah Untuk Door Trim Pintu Belakang Disini Juga Sama Bahannya Hard Plastik Ada Material Soft Di Bagian Sini Ada Aksen Berwarna Silver Gun Metallic Dan Disini Pintunya Sudah Menggunakan Lapisan Chrome Nah Disini Juga Dilengkapi Dengan Material Soft Stouch Jadi Untuk Sandara Langan Itu Akan Lebih Nyaman Kita Masuk Kedalam Nah Di Bagian Belakang Konsol Ini Ada Power Outlet 12 Volt Kemudian Di Bagian Belakang Ini Juga Ada Rear Seat Entertainment Dengan Ukuran Yang Cukup Besar Sekitar 11 In Kalau Tidak Salah Ini Dan Disini Untuk Pengaturan AC Bagian Belakang AC Bisa Kita Atur Karena Ini Dual Zone Jadi AC Bagian Belakang Dan Depan Itu Bisa Kita Sesuaikan Sesuai Dengan Keinginan Kita Depan Bisa Dingin Belakang Bisa Agak Hangat Karena Dual Zone Jadi Sangat Nyaman Sekarif Kita Mengendari Toyota Fortuner Bagus Banget Bagian Belakang Ini Tampilan Bagian Interior Depannya Nah Sekarang Kita Ke Bagian Belakang Dari Toyota Fortuner Ini Dari Bagian Atas Sudah Menggunakan Subfin Antena Dan Sudah Dianggapi Dengan Rear Spoiler Dengan Hike Mount Stop Lamp Nah Di Bagian Kaca Belakang Sudah Ada Defoker Disini Ya Yang Sudah Saya Bilang Tadi Ada Aksen Garnis Berwarna Chrome Yang Manjang Dari Bagian Depan Ke Bagian Bodi Belakang Dari Gacanya Nah Untuk Lampu Belakang Ini Sudah Full LED Lampu Belakang Lampu Zen Lampu Lampu Yang Berbentuk Garis Seperti Ini Kemudian Untuk Lampu Undurnya Ini Masih Menggunakan Bohlam Biasa Nah Di Bagian Body Di Atas Plat Ini Ada Tulisan Fortuner Yang Cukup Besar Dengan Warna Metal Gun Jadi Keren Banget Warnanya Ini Kemudian Di Bagian Belakang Ini Ada Beberapa Titik Sensor Sensor Parkir Ada 1 2 3 4 5 Jadi Sangat Banyak Sekali Untuk Sensor Parkir Dan Yang Tipe GR Ini Body Kit Atau Bampernya Sudah Dilengkapi Dengan Body Kit Ada Kamera Mundur Mempermudah Kita Tentu saja Pada Saat Parkir Selain Kamera 360 Kemudian Untuk Membuka Pintu Belakangnya Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Berapa Cara Empat Cara Yang Pertama Dengan Tombol Yang Ada Di Dalam Mobil Kemudian Dengan Kik Sensor Kemudian Dengan Remote Dan Juga Dengan Handle Pintunya Kita Coba Praktekan Untuk Membuka Pintu Belakang Dengan Menggunakan Kik Sensor Atau Sensor Kaki Kita Ayunkan Ke Bagian Sini Kaki Kita Nah Setelah Punyitik Kita Mundur Pintu Belakang Akan Terbuka Itu Salah Satu Membuka Pintu Belakang Yang Praktis Jika Kita Membawa Barang Bawaan Yang Banyak Dan Tidak Bisa Membuka Dengan Tang Kita Nah Keren Banget Nah Di Bagian Belakang Ini Cukup Besar Untuk Bagasinya Dan Untuk Pelipatan Dari Kursi Baris Ketiga Ini Menggunakan 50 50 Tidak